Halo assalamualaikum sahabat berkebun aku mau update ini adalah hasil batang tomat yang aku pangkas tapi gak aku buang ya kemudian aku stack menggunakan media air cukup air bersih tanpa campuran apapun hasilnya bisa berakar bagus seperti ini jadi langsung aja hari ini mau kita pindah tanam ke tanah dan untuk sahabat berkebun yang pengen tahu gimana sih caranya nanam tomat tanpa perlu tanam lagi dari biji cukup kita stack aja pakai air disimak videonya sampai habis ya karena aku sudah bikin step by stepnya ini adalah pohon-pohon tomatku ya lagi masa berbuah tapi buahnya belum terlalu besar rata-rata jadi kalau kita pruning batang tomat batangnya jangan dibuang karena ini bisa kita pakai untuk pembibitan selanjutnya kita mau pindahin ke tanah ya ini stekan air tomatnya daunnya juga masih seger bahkan bunganya juga ini ya bunganya muncul tuh bunganya mekar lihat akarnya masya Allah ini ciri-ciri akar yang sehat ya akarnya tuh warnanya putih bersih seperti ini ini udah panjang banget nih akarnya jumlahnya juga lumayan banyak ya dalam satu batang ini udah bisa kita pindah tanam ke tanah pertanyaannya bisa gak saya sambil nanam ya sambil saya cerita pertanyaannya bisa gak kalau ini tomatnya tidak kita pindah ke tanah jadi terus aja kita tanam di air jawabannya bisa ya bunda tetapi bunda harus menggunakan nutrisi khusus tanaman hidroponik atau khusus tanaman yang ditanam dengan media tanam air karena disini saya memutuskan untuk ditanam secara konvensional menggunakan tanah dan secara organik jadi ini saya pindah tanam ke tanah tapi kalau bunda pengen nanam pakai air bunda bisa cari tahu ya pembelian nutrisi untuk airnya banyak di marketplace ya nah ini kalau kita mau pindah tanam ke tanah itu baiknya kita pindah tanamnya di sore hari ya supaya ini batangnya ini tidak kaget dan gak kepanasan juga untuk beradaptasi Masya Allah ini akarnya bagus banget nah ini agak sedikit aku tancepin juga gak apa-apa tuh lupa jangan lupa disilam air ya setelah pindah tanam disiram air pertama kita harus cari batang yang cukup kuat nah ini ini udah bisa nih kayak gini kayak gini ya cuma kalau kita potong pas disini banget ini bunganya udah ada yang mekar jadi sayang banget jadi kayaknya aku mau potong yang ini aja nih karena bunganya juga sedikit ya tuh belum mekar juga jadi ini kita langsung aja gunting gunting kalau bisa pakai yang tajam dan bersih gitu ya kita potong dulu ini ini kurang tajam ya kurang bagus nih jangan ditiru nah oke ini dapet satu lalu aku mau memotong juga yang ini ini karena juga bunganya gak terlalu banyak ya jadi kita potong aja disini nah ini nih yang aku maksud kenapa harus pakai gunting yang tajam jadi supaya gak gini nih gak melonyok gini di bagian bawahnya ya ini karena ini karena kayak gini jadi nanti harus aku potong lagi nih pakai pisau supaya hasil potongannya bagus jadi ini aku udah dapet yang batangnya sudah cukup kokoh dan pilih juga yang sehat ya jangan pakai yang daunnya kena hama atau virus jadi pastiin batang yang kita pilih itu sehat dan kokoh kalau udah seperti ini kita tinggal celupin ke dalam air untuk airnya kita pakai air bersih tanpa campuran apapun dan kita pakai wadahnya wajib yang bening ya supaya cahaya bisa masuk nah lalu kita tempatin di tempat yang teduh tapi terang kemudian kita tinggal masukin aja batang tomatnya seperti ini sampai bagian batangnya benar-benar terendam oke gampang banget ya nanti akan aku update perkembangannya dari hari ke hari kondisinya setelah dua hari direndam masih seger ya tuh bisa dilihat dan malah ini bunga-bunga yang tadinya kuncup ya mekar bunganya tuh dan yang paling penting kita mau lihat bagian akarnya nah ini nah ini setelah dua hari perendaman ya ini udah ada yang mulai keluar akar ya kecil-kecil yang batangnya paling besar kemudian ini juga tuh keluar ya akar putihnya nah ini kita tunggu sampai akarnya benar-benar rimbun baru kita bisa pindah tanam ke tanah nanti akan aku update perkembangannya dari hari ke hari dan jangan lupa kalau airnya berkurang atau sudah terlalu keruh itu wajib kita ganti ya nah ini kan airnya juga udah mulai turun nih ini nanti mau saya tambahin lagi supaya penuh kita tambahin sesuai kebutuhan ya udah sesimpel itu dan jangan lupa disimpannya di tempat teduh dan terang dan yang tadi di awal video ini adalah stekan tomat usianya 6 hari jadi hanya dalam masa 6 hari perendaman akarnya bisa bagus dan serimbun itu asal step by step nya benar selamat mencoba di rumah semoga berhasil tanam tomat dengan media tanam air wassalamualaikum happy gardening